Pengusaha Yusuf Hamka belakangan menagi utang kepada pemerintah sebesar 800 miliar rupiah karena deposito perusahaannya PT Citra Marganus Palapersada CMNP di Bank Yakin Makmur tak kunjung diganti. Namun kini Kementerian Keuangan menyebut bahwa entitas CMNP memiliki utang ratusan miliar ke negara. Yusuf Hamka pun menantang akan menggantinya seratus kali lipat jika terbukti perusahaannya berutang. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan bahwa perusahaannya CMNP tidak memiliki utang ke pemerintahan terkait bantuan likuditas Bank Indonesia atau BLBI. Yang menegaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan yang bersih dari utang. Meski begitu, Yusuf mengatakan tidak mengetahui dengan grup Citra yang lain apakah memiliki utang atau tidak. Menurutnya, apabila CMNP memang memiliki utang ke negara, seharusnya pemerintah melakukan penagihan keperseroan. Untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah, Yusuf Hamka meminta untuk dapat bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Yang khawatir, bendahara negara mendapatkan informasi yang salah dari jajarannya. Terima kasih telah menonton!